Pembunuhan Khalil Magdah di Lebanon Selatan dikabarkan memicu perang regional meletus. Pembunuhan kali ini menandai pertama kalinya Israel menargetkan anggota senior Fatah selama bentrokan lintas batas. Mengutip AFP pada 22 Agustus, kabar itu dikatakan oleh Taufik Tirawi, anggota Komite Pusat Fatah. Lebih jelasnya, Tirawi menyatakan bahwa pembunuhan kepada Magdah merupakan bukti bahwa Israel ingin memicu perang skala penuh di wilayah. Dilaporkan bahwa serangan yang menewaskan Magdah terjadi hanya beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengakhiri lawatannya ke Timur Tengah yang bertujuan mencapai genjatan senjata dalam perang Israel Hamas di Gaza. Dikabarkan Israel menuduh Magdah mengarahkan serangan dan menyelundupkan senjata ke tepi barat dan bekerja sama dengan pasukan Iran. Sebagai informasi akhir, pihak Fatah mengkonfirmasi bahwa Magdah terbunuh di dekat kota Sidon di Lebanon Selatan pada Rabu 21 Agustus kemarin. Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menahan tentara Israel tetap di koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia yang berada di Gaza itu dikabarkan menjadi satu penghalang dalam kesepakatan genjatan senjata. Mengutip sumber utama pada 22 Agustus, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan bersih keras pada pencapaian semua tujuannya dalam perang. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kabinet Keamanan, termasuk bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel. Sehingga menurut Netanyahu tujuan itu bisa terwujud hanya dengan memerlukan pengamanan perbatasan selatan tersebut. Sementara disebut sebagai satu di antara penghalang alias mendorong alotnya perundingan genjatan, lantaran Israel ingin mempertahankan koridor Philadelphia tersebut dalam proposal kesepakatan genjatan senjata di Gaza. Dali Israel mempertahankan koridor itu agar area di selatan jalur Gaza tersebut tidak dimanfaatkan Hamas untuk membangun terowongan. Gedung PBB ditarget Israel. Gilad Erdan selaku utusan Israel mengatakan bahwa gedung utama PBB di New York harus dihapuskan dari muka bumi. Mengutip The Cradle pada 22 Agustus, kabar itu disampaikan Gilad Erdan pada selasa 20 Agustus 2024. Sebagai informasi penting, Gilad Erdan adalah utusan Israel yang telah lengser. Erdan telah mengakhiri masa jabatannya sebagai utusan Israel untuk PBB pada Senin 19 Agustus 2024 lalu. Ketika penggantinya, Dhani Benyosef Danon mengambil alih jabatan tersebut, sehingga pada 20 Agustus Erdan menyatakan dengan tegas bahwa gedung utama PBB di New York harus ditutup dan dihapuskan dari muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan bahwa bangunan itu harus diganti dengan padan baru yang benar-benar mewakili nilai-nilai luhur. Lantaran menurut Erdan, bangunan PBB tampak bagus di luar, namun sebenarnya disebut rusak dan terdistorsi. Sebagai informasi, akhir saja Gilad Erdan adalah satu di antara pejabat Israel yang kontroversial dan telah menjadi berita utama beberapa kali. Sekira ratusan pria ultra-ortodoks hari di terlibat bentrok dengan polisi Israel dan polisi perbatasan. Selain itu, mereka juga tak segan melontarkan makian dan berusaha menerobos pakar di luar kantor perekrutan. Mengutip Jerusalem Post pada 22 Agustus, bentrokan telah terjadi di dekat area kantor perekrutan pasukan IDF di Jerusalem pada Rabu 21 Agustus kemarin. Sekira seratus pria ultra-ortodoks ekstremis yang menerima panggilan ke tempat wajib militer justru berunjuk rasa. Menurut keterangan polisi, tak hanya bentrok dengan petugas polisi Israel, demonstran ultra-ortodoks juga bentrok dengan polisi perbatasan. Disebutkan oleh polisi bahwa masa dari ultra-ortodoks Haredi yang berdemo melontarkan makian dan berusaha menerobos pakar yang didirikan polisi. Para demonstran bahkan meneriakan lebih baik mati dan masuk penjara ketimbang masuk dan mendaftar menjadi tentara. Beberapa orang juga melakukan kerusuhan dan melontarkan hinaan kepada polisi menyebut mereka nazi. Kemudian pihak polisi datang dengan meriam air, sementara petugas berkuda berusaha mengendalikan protes dan mencoba membubarkan masa. Israel disebut oleh ex-mayor jenderal Israel Yitzhak Brick gagal capai tujuan perang. Selain itu Brick juga memprediksi bahwa Israel akan segera runtuh dalam waktu satu tahun karena perang tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Agustus, kabar itu dikatakan Yitzhak Brick dalam artikel Harits beberapa waktu ini. Yitzhak Brick memperingatkan bahwa Israel bisa runtuh dalam waktu satu tahun jika perang gesekan melawan Hamas dan Hezbollah terus berlanjut. Selain itu ia menekankan bahwa Menteri Keamanan Yoav Galan tampaknya mulai menyadari kebenaran. Dimana jika perang regional meletus karena kegagalan mencapai kesepakatan mengenai Gaza, Israel akan berada dalam bahaya yang mengancam. Bahkan Brick menegaskan bahwa perang telah kehilangan tujuannya. Israel disebut telah tenggelam dalam kubangan Gaza. Kehilangan tentara mereka di sana tanpa peluang mencapai tujuan utama perang yaitu menggulingkan Hamas. Abu Ali Al-Askari, Kepala Biro Keamanan Brigade Yitzhak, buka suara soal konfliknya dengan pasukan Amerika Serikat di Irak. Ia menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak akan menghentikan operasi melawan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Irak. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Agustus, kabar itu diumumkan Abu Ali Al-Askari dalam pernyataannya pada Rabu 21 Agustus kemarin. Ia mengatakan bahwa itu tergantung dengan situasi dan keseimbangan yang spesifik terlebih pada fase saat ini yaitu mengacu pada kehadiran dan tindakan pasukan Amerika Serikat di Irak. Selain itu, ia juga berkomentar soal Duta Besar Inggris di Baghdad dengan menyatakan bahwa Stephen Hickey tetap tidak diterima. Al-Askari juga memperingatkan Duta Besar Amerika Serikat Al-Lina agar tidak mencampuri urusan Irak. Serta menekankan bahwa Duta Besar Amerika Serikat itu adalah jahat sehingga harus didisiplinkan oleh pemerintah Irak dengan cara apapun. Kejutan dari Brigade Martir Al-Aqsa dan Batalion Tulgarim kepada tentara Israel. Peledak dan peluru mereka diluncurkan dan hangmuskan IDF. Mengutip kabarnya pada 22 Agustus, aksi penargetan IDF dengan alat peledak itu telah terjadi pada Kamis 22 Agustus hari ini. Di mana Brigade Martir Al-Aqsa menargetkan tentara Israel yang menyerbu Kem Tulgarim di tepi barat dengan peluru dan alat peledak. Sementara itu, Batalion Tulgarim mengatakan bahwa mereka meledakkan serangkaian alat peledak di kendaraan Israel di sekitar Kem Tulgarim. Sebagai kejutan atas serangan penembakan besar-besaran dengan peluru tajam, keranat kejut, dan bom gas kepada warga Palestina di tepi barat. Bentrokan sehat juga terjadi dengan IDF saat mereka melanjutkan serangan malam dan kampanye penangkapan di berbagai kota di tepi barat. Sehingga bentrokan senjata pun tak terhindarkan saat pasukan Israel mengepung Kem Tulgarim di sebelah timur kota di tepi barat tersebut. Medan Front Utara dilaporkan membarah. Ispullah dalam 24 jam terakhir, total meluncurkan 180 rudal dalam 13 serangan ke Israel. Mengutup channel 12 Israel pada 22 Agustus, kabar itu diklaim langsung oleh Ispullah beberapa waktu ini. Pelasan serangan Ispullah dikabarkan sukses menghancurkan target antara lain tujuh pos militer Israel, kudang logistik, hingga kendaraan militer mereka. Dilaporkan pula bahwa Israel telah menggaungkan penyerbuan di Front Utara untuk memukul mundur Ispullah dari garis perbatasan. Namun hingga pekan ketiga, bulan Agustus 2024 ini belum jua terlaksana. Bahkan dengan adanya ratusan peluncuran rudal dan roket dari Ispullah ke Israel, apa yang digaungkan Israel bak senjata makan tuan. Lantaran bisa saja, Ispullah lah yang menjadi sosok pemukul mundur IDF dari garis perbatasan Gaza-Lebanon. Mengingat serangan Israel masih berupa pengeboman udara lintas teritorial. Sementara Ispullah dengan gempuran ratusan roket yang langsung targetkan wilayah vital Israel perharinya. Pasukan IDF menyerang lebih masuk ke dalam Lebanon saat Tiongkok mendesak warganya meninggalkan negara itu sesegera mungkin. Muncul pertanyaan, apakah China-Israel berpotensi perang mengingat serangan Israel tanpa pandang bulu? Mengutip Al-Arabia dan denyuara pada 22 Agustus, kabar itu diumumkan oleh kedutaan besar Tiongkok di Beirut pada 22 Agustus hari ini. Perlu diketahui Tiongkok mendesak warganya di Lebanon untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin. Hal itu dikatakannya sehari setelah serangan Israel di Lebanon yang menewaskan seorang militan senior Palestina. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa baru-baru ini situasi di perbatasan Lebanon-Israel terus menegang. Bahkan keadaan keamanan di Lebanon parah dan rumit. Dengan begitu tingkat resiko saat ini untuk peperkian di Lebanon Selatan dan kegubernuran Nabatiyah adalah merah alias resiko sangat tinggi. Bahkan di daerah lain tingkat resikonya adalah orainya alias resiko tinggi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.